Intro Sejak satu bulan ini memang Presiden sudah meminta kepada para Menteri untuk tidak mengambil langkah-langkah yang strategis yang berdampak dalam jangka panjang semuanya harus dilaporkan kepada Presiden dalam sidang ratas ataupun sidang kabinet Yang jelas pernyataan langsung dari Presiden Jokowi itu yang terakhir tanggal 26 September ketika Prof. Emri Salim, Ferry Amsari dan ada 40-an tokoh yang datang diundang ke istana dan disitulah kita dengar pernyataan Pak Jokowi yang menyebutkan akan mempertimbangkan Perpu itu tanggal 26 September dan sampai sekarang tampaknya itu masih terus dilakukan oleh Presiden Jokowi Prof. Emil, apakah Anda dan teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil memaksakan Presiden, mendesak Presiden supaya harus keluar Perpu, itukah yang Anda lakukan? Pemaksaan tidak. Kami itu tidak ada kekuatan partai sama sekali tidak ada pemaksaan. Yang diajukan adalah Indonesia menghadapi persoalan korupsi lantas sudah puluhan tahun beberapa panitia dibentuk gagal kemudian di zaman KPK yang dibentuk dengan undang-undang Megawasi terbukti KPK berhasil menangkap banyak kakap-kakap partai politik dan sebagainya yang tidak pernah terjadi di negara manapun Soal pemaksaan, soal Perpu kenapa kemudian seolah-olah hanya Perpu solusinya? Karena yang undang-undang KPK yang dikeluarkan menuju setu, merobak sehingga kekuatan KPK itu di-squish, di-press ada Dewan Pengawas, penyadap ada kesentuan harus koordinasi dan kejaksaan dan sebagainya sehingga kelincahan KPK yang menyebabkan begitu banyak orang politik tertangkap terkurung, tersandra dan hanya Perpu saya perlu luruskan ini penting dan apakah memang hanya Perpu yang bisa menjadikan itu solusi? jadi dalam kaitan itu kita ingin agar undang-undang itu tidak dilakukan andakan revisi dan dalam hal ini bebenang itu hanya pada Presiden yang mempunyai hak mengeluarkan Perpu dan kalau ada kesan bahwa itu didesak di paksa apakah benar? Prof. Tau nggak bahwa Perpu bisa ditolak oleh DPR? Tau nggak? tetapi kalau Perpu tahu bahwa Perpu bisa ditolak oleh DPR kenapa itu dipaksakan? tidak memilih yang pasti tidak bisa ditolak yaitu MK itu pasti tidak bisa ditolak oleh DPR kenapa memilih yang bisa ditolak? itu tadi memilih yang bisa dipaksakan kita kembali ke sana sebentar kita kembali ke sana apakah dipaksakan? saya jawab dengan simpel kenapa Perpu? karena kita ingin tahu Presiden bersama rakyat atau bersama selamatkan rakyat kamu kami hanya ingin tahu kami hanya ingin tahu Pak Jokowi berpihak kemana itu saja oke oke sebentar Bang Arteria silahkan ya saya ingin katakan ya pertama Pak Presiden dengan segala hormat harus hati-hati jangan sampai terjebak dengan pendapat-pendapat seperti layaknya ahli yang saya katakan ini bukan ahli kenapa? karena ini konsekuensi yuridisnya sangat besar ya saya katakan tadi revisi undang-undang ini belum dinomarkan eh belum diundangkan nikmati dulu ya sampai terbukti memang ada hal ihwal keadaan memaksanya hadir nikmati apa nih? ya kalau misal ada Perpu diterbitkan bagaimana bisa kita nikmati ada orang yang mati yang mati apakah itu kurang cukup hal ihwal kebukti Anda ahli bukan? apakah Anda tidak menghargai nyawa-nyawa yang jatuh saya ingin sampaikan ini ahli tata negara atau agitator enggak ada kait Anda diminta keahliannya ya memang saya tahu Anda tidak ahli tapi jangan Anda melakukan agitasi dan provokasi mau Anda keahlian soal hatian apa yang mau Anda tanya sudah pasti jagoan saya daripada Anda ya oke baik iya mas saya tahu dia tiapapa kok baik bentar bentar saya mau mengkelirkan saya mau mengkelirkan Mata Najwa mengundang narasumber sesuai dengan kapasitasnya masing-masing saya mengundang Anda sebagai wakil dari anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang sangat vokal atas KPK saya mengundang Anda sebagai direktur dimintakan keahliannya bukan pendapatnya kamu ya pendapatnya agitasi apa semua oke oke sebentar tanpa bermaksud membela yang jelas Feri Amsari diundang presiden untuk didengarkan ya gak ada kaitannya tapi yang dia lakukan baik baik sebentar silahkan dilanjutkan silahkan dilanjutkan jadi menurut Anda harus dinikmati dulu undang-undang ini biar terbukti tiga hal itu kegentingan yang memaksa sebagaimana difatsunkan oleh mahkamah konstitusi ada kanal-kanal konstitusional yang pada saat ini eligible yang layaknya dipakai yaitu tadi yang judicial review bukan yang lain ini kan kita sudah katakan kalau Anda seorang ahli tentu solusinya ke sana nah hidup di sini negara hukum ada etika bernegara keberatan atas produk perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dan DPR itu BMK bukan dengan turun ke jalan desek-desek Presiden ya ngasih pendapat yang sesat yang saya katakan seperti itu nah saya ingin katakan lagi proven ini hati-hati Pak Presiden bukan turun ke jalan jadi Anda sekarang mengkritik mahasiswa yang turun ke jalan saya katakan ya ada-ada mahasiswa padahal dulu DFHUI aktivis juga ini jaman dulu senior di kampus dan aktivis juga masa aktivis mau mengkritik teman-teman mahasiswa yang demo jaman dulu jaman dulu itu kita kritik karena kanalnya nggak ada ya sekarang produk undang-undangan kalau kita komplain ada MK ya mal administrasi bisa komplain lewat ombudsman kanalnya sudah tersedia nah ini yang kita katakan kita tolong juga harus lebih beradab lagi berikutnya nak beradab Mbak Nana berikutnya gini nak bentar saya kasih kesempatan Mas Jayadi menyuarakan suara publik mengekspresikan keinginan publik itu boleh konstitusional bahkan dalam teori partisipasi politik teori partisipasi politik ada dua konvensional dan non-konvensional demonstrasi itu adalah salah satu partisipasi politik non-konvensional jadi boleh tidak apa-apa mahasiswa boleh demonstrasi iya pasti nah yang kita kelihatan kan ada statement ada statement tatkala presiden tanggal 14 tidak menerbitkan perpu mahasiswa akan turun ke jalan zaman saya dulu saya mahasiswa nggak begitu kita tawa turun main oke kita kembali setelah pariwara tetap di mata Najwa terima kasih Terima kasih.